Nabi Adam diturunkan ke bumi bukan karena makan buah huldi, namun Sang Nabi Adam terusir dari surga dikarenkan tak bisa tahan nafsu. Mengejutkan, Kiai Haji Abdul Syakur Yasin atau lebih dikenal Buya Syakur menyatakan, Nabi Adam dan Siti hawa diturunkan Allah ke bumi bukan karena makan buah huldi. Melainkan tak bisa menahan hawa nafsu syahwat diantara keduanya. Manusia yang pertama kali diciptakan Allah yang menghuni surga dan kemudian diturunkan ke bumi adalah Nabi Adam. Kemudian disusul dengan penciptaan ibu dari seluruh ibu di dunia yakni Siti hawa. Hal itu sudah Allah sebutkan semuanya di dalam Al-Quran. Mulai dari penciptaan Nabi Adam hingga penyebabnya diturunkan ke bumi secara detail tertulis dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan jika Nabi Adam mendapatkan hukuman dan dicampakkan ke bumi lantaran melanggar satu larangan yang sangat fatal yakni memakan buah huldi. Buya Syakur menerangkan pada saat Nabi Adam dan Siti hawa selesai memakan buah huldi, keadaannya sudah tak mengenakan busana. Sehingga keduanya sama-sama tak mengenakan pakaian sehelaipun. Hal ini sambung Buya Syakur membuat bingung dan menjadi pertanyaan besar. Memaknai hal itu, Buya Syakur menyatakan jika buah huldi yang dimaksud dalam Al-Quran bukan merupakan buah-buahan seperti yang ada di dunia. Melainkan, buah huldi yang Allah maksud dalam Al-Quran yakni nafsu syahwat. Pernyataan itu disampaikan Buya Syakur dalam salah satu tausiahnya seperti dikutip dari akun Snatch Video Dunia Islam. Lebih lanjut, Buya Syakur mengatakan istilah buah huldi adalah bahasa kiasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mengingat, bahasa dalam Al-Quran merupakan bahasa yang lembut. Masuk akal enggak kalau huldi itu benar-benar buah, kata Buya Syakur. Sebuah pernyataan yang cukup megagetkan kalangan umat Islam dari ceramah Qiyayyi Haji Buya Syakur Yasin. Dijelaskan Buya Syakur, jika huldi memang buah seperti halnya di dunia, maka Nabi Adam dan Siti Hawa takkan tergoda. Karena kata Buya Syakur, tak mungkin Nabi Adam tergoda dengan buah huldi dan melupakan kenikmatan surga. Mana ada buah yang membuat kita lupa ingatan, lupa segala galanya, bahkan melupakan kenikmatan surga yang penuh keindahan di dalamnya, ungkap Buya Syakur dalam pengajiannya. Dijelaskan Buya Syakur, Nabi Adam pasti tergoda, karena apa yang dilarang Allah tersebut melebihi keindahan dan kenikmatan surga. Itu pasti melebihi kenikmatan surga, makanya bisa tergoda, jelas Buya Syakur. Tempat turunnya Nabi Adam di bumi pertama kali. Allah menurunkan Nabi Adam dan istrinya, Hawa, ke bumi setelah sebelumnya tinggal di surga. Menurut sejumlah riwayat, keduanya diturunkan di tempat yang berbeda. Kisah turunnya, Nabi Adam ke bumi disebut terjadi setelah Nabi Adam dan Hawa terpedaya godaan iblis untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Hal ini diceritakan oleh sejumlah ulama tafsir kenamaan, termasuk Imam Ibn Qasir. Allah menurunkan Nabi Adam dan istrinya, Hawa, ke bumi setelah sebelumnya tinggal di surga. Menurut sejumlah riwayat, keduanya diturunkan di tempat yang berbeda. Imam Ibn Qasir mengatakan dalam kasas Al-Anbiya. Menurut riwayat dari Abu Musa Al-As'ari. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi, dia mengajarkan kepada Adam cara membuat segala sesuatu, termasuk membekalinya dengan buah-buahan dari surga. Disebutkan dalam kitab Syahih Muslim, Nabi Adam diturunkan ke bumi pada hari Jumat. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik hari yang padanya, matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu, Adam diciptakan. Pada hari itu, juga beliau dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula beliau dikeluarkan dari surga. Hadis Riwayat Muslim Ada sejumlah perbedaan pendapat mengenai tempat diturunkannya Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Menurut Ibnu Abi Hatim dari Abu Zur'ah, dari Uthman bin Abi Syaibah, dari Jarir, dari Atta, dari Said, dari Ibnu Abbas, Nabi Adam mendarat di suatu tempat yang disebut Dahna. Tempat ini terletak di antara kota Mekah dan Taif. Sedangkan dalam Riwayat yang berasal dari Hasan, dikatakan, Nabi Adam mendarat di wilayah India, lalu Hawa di Jeddah, dan Iblis di Dastimaisan, beberapa mil dari kota Basrah, sedangkan ular di Asfahan. Pendapat ini turut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ada pendapat lain yang menyebut bahwa Nabi Adam diturunkan di India bersama Hajar Aswad dan segenggam daun dari surga. Daun tersebut disebarkan di India hingga tumbuh pepohonan yang harum aromanya di sana. Ini merupakan pendapat dari Asudi. Selain itu, Imam Ibn Khasir juga menukil suatu riwayat dari Ibn Umar yang menyebutkan bahwa Nabi Adam mendarat di Bukit Syafah, sedangkan Hawa mendarat di Bukit Marwah. Atsar ini turut diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Semoga kisah Nabi Adam ini dapat mendatangkan hikmah bagi pengikut channel Risalah Nabi. Peristiwa turunnya Nabi Adam ke bumi janganlah dilihat dari sisi kesalahan semata. Namun dalam dari itu, Allah lah yang telah mengatur skenario untuk mengurus bumi, tempat tinggal manusia sekarang. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!